Detik-detik pelaku giring korban ke kontrakan Bekasi sebelum dihabisi nyawanya hingga dicor di bawah tangga. Terekam CCTV yang menunjukkan pelaku menggiring dua korban yakni H dan Y menuju tempat kejadian perkara pembunuhan. Nampak dua korban berboncengan mengikuti satu sepeda motor di depannya. Diketahui, korban dihabisi nyawanya di Jalan Nusantara Raya, Bulak Sentul, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu 26 Februari 2023. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan kamera menyoroti sebuah gang yang berada di Jalan Nusantara. Nampak sepeda motor yang dikendarai pria bertubuh gempal masuk ke gang tersebut. Sementara di belakangnya, dua wanita yakni H dan Y berboncengan mengikuti kendaraan tersebut. Y terlihat menggunakan gamis putih, sementara H menggunakan pakaian berwarna ungu. Iring-iringan dua kendaraan tersebut pun tidak memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Sesampainya di sebuah rumah, kedua motor tersebut terparkir di pinggir jalan. Ketiganya pun langsung memasuki rumah tersebut. Namun tak lama kemudian, pria yang diduga pelaku itu kembali keluar untuk memasukkan motornya ke dalam rumah. Namun rekaman CCTV tersebut hanya terhenti sampai di situ dan tidak tahu peristiwa apa yang terjadi di dalam rumah. Rekaman CCTV ini cocok dengan keterangan dari warga setempat yakni Purwo Darmanto. Warga mengecek CCTV atas permintaan suami Darie yang bernama Heri datang berdasarkan pelacakan GPS handphone korban. Direkaman kelihatan hari Minggu 26 Februari masuk ke TKP jam 17.00 lewat 2 waktu Indonesia Barat. Jelasnya. Diberitakan sebelumnya heboh penemuan jenazah dua wanita dicor dalam kontrakan daerah Jalan Nusantara Harapan Jaya, Bekasi, Utara Kota Bekasi. Jasad wanita berusia 48 dan 47 tahun ditemukan mengeras bersama semen yang dipasang di bawah tangga sebuah rumah kontrakan berpagar coklat. Atas temuan dua jenazah tersebut, pada Senin 27 Februari 2023 malam, penyidik polres Metro Bekasi Kota pun segera bergerak. Polisi menyebut dua korban adalah korban pembunuhan. Dikutip tribunewsbogor.com dari tribunews.com, kapolres Bekasi Kota Kombes Hengki mengurai kondisi TKP saat polisi melakukan penyelidikan. Dua korban yang berjenis kelamin wanita dikubur dan dicor di bawah tangga kontrakan. Sebelum ditemukan tak bernyawa, salah satu korban dilaporkan oleh suaminya sudah menghilang sejak minggu 26 Februari lalu. Saat polisi mendatangi TKP, coran di bawah semen yang dipakai sebagai tempat mengubur korban masih basah. Baru kemarin masih basah, coran korban dan pada minggu tidak ada di rumah. Sepeda motor ada di TKP, kata Kombes Hengki dilansir dari Kompas TV pada Senin 28 Februari 2023. Hari ini penyidik melakukan olah TKP, penyidik membawa serta petugas labor guna mengamati TKP hingga mengevakuasi korban. Hari ini kita melanjutkan olah TKP, karena diduga ada dua orang korban yang dikubur di bawah dengan corsemen di bawah tangga. Ujar Kombes Hengki